Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu, senang sekali pagi hari ini berjumpa lagi bersama-sama dengan K.B. Tris di acara Sekolah Minggu G.S.T.A. Kids Mari siapkan diri kalian, kita mau datang kepada Tuhan Yesus Nah, selama adik-adik mengikuti Sekolah Minggu, jangan kemana-mana, tetap di tempatnya duduk yang rapi, yang manis, sampai Sekolah Minggu kita selesai Nah, jangan lupa buat adik-adik, siapkan dulu nih, bisa mungkin minta tolong sama papa, sama mama, sama kakak Siapkan, karena di akhir Sekolah Minggu nanti kita akan bersama-sama membuat prakarya, sesuatu yang kita bisa pakai di sepanjang minggu ini Nah, apa saja yang disiapkan adik-adik, siapkan kertas karton atau HPS, atau mungkin kardus yang ada di rumahnya Siapkan juga pulpen atau pensil, ya, spidol, ya, dan juga gunting Nah, kita akan buat apa kira-kira? Ya, siapkan aja dulu bahan-bahannya, alat-alatnya, ya Karena nanti di selesai Sekolah Minggu, kita akan sama-sama membuat prakarya sesuatu, ya, dari bahan-bahan yang kakak sudah sebutkan tadi Oke, kalau begitu semua sudah siap, sudah duduk di tempatnya dengan manis, di rumahnya masing-masing, ya, kita akan mulai Sekolah Minggu kita Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu Ingat lagunya, aku ingin dengar cerita firman Tuhan Ikutin sama-sama dengan kakak Datang dalam sikap doa kepada Tuhan Yesus Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyi Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Katakan ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Tinggal dalam hatiku Sampai Sampai Selama-lamanya Mari kita berdoa Mari kita berdoa Adik-adik Lipat tangannya, tutup matanya Tuhan Yesus Terima kasih Saat ini kami siap Mendengarkan cerita firman Tuhan Mari roh kudus Ajar kami Buat kami boleh mengerti Setiap firman Tuhan Dan kami boleh melakukannya Di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kami semua Adik-adik kami yang ada di rumah Setiap kami yang mendengarkan acara ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Sama-sama katakan Amen Oke Nah adik-adik Mari siapkan alkitabnya Kita mau sama-sama Mendengarkan cerita firman Tuhan Pada pagi hari ini Siapkan diri kita Dan Kita akan membuka firman Tuhan kita Di dalam kitab Kisah para rasul Pasal yang ke-9 Kisah para rasul Di dalam kitab perjanjian baru Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-36 Sampai ayat yang ke-42 Ya Kisah para rasul Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-36 Sampai ayat yang ke-42 Bagi hari ini Ini Kakak akan berikan judul Firman Tuhan kita Aku Senang Membantu Ayo Siapa di sini Yang di rumahnya Senang membantu Papa Mama Ya Apa saja yang biasa yang dilakukan oleh adik-adik di rumah Ya Mungkin membantu menjaga adik Ya atau membantu Memberiskan tempat tidur Dan lain-lain Ya Luar biasa Kakak yakin pasti kalian adalah Anak-anak Tuhan yang suka membantu Yang suka menolong di rumahnya Nah Kita akan lihat di dalam firman Tuhan Ya ada seorang wanita Ya Dia juga firman Tuhan Ya ada seorang wanita Ya Dia juga suka membantu Ya Dia orang yang baik sekali Dia suka membantu Dan dia suka Membeli sedekah kepada Orang-orang lain yang membutuhkan Kita akan baca kisahnya Ya sambil kakak membaca Ayat firman Tuhannya Sambil kakak akan bercerita buat adik-adik di rumah Ya Nah Di Yope Ya Di Yope Ada seorang murid perempuan Murid Tuhan Ya Dia bernama Tabita Siapa adik-adik namanya? Tabita Ya Atau dalam bahasa Yunaninya Disebut dengan Dorcas Siapa adik-adik? Dorcas Nah Tabita atau Dorcas ini adalah Perempuan Ya Seorang perempuan Yaitu murid Tuhan Tuhan Ya yang percaya kepada Tuhan Yesus Nah Perempuan itu Banyak sekali Berbuat baik Dan memberi sedekah adik-adik Ya Jadi dia Terkenal sebagai Perempuan yang Suka berbuat baik Ya Dia suka menolong orang-orang di sekitarnya Dia suka membantu orang-orang yang susah Kesulitan Ya Dia suka Ya Dan dia Peduli Kepada orang-orang tersebut Ya Nah Tetapi Adik-adik Ya Pada waktu itu Ia sakit Lalu Dikatakan Di dalam firman Tuhan Lalu Meninggal Wah Ya Dia sakit Lalu Meninggal Dan Setelah dimandikan Mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida Dekat dengan Yope Ya Nah Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida Mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan Segeralah datang ke tempat kami Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis Mereka Menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas Waktu ia masih hidup Ternyata Adik-adik Si Dorkas ini Ya atau Tabita Ya Dia adalah seorang tukang jahit Ya Dia seorang penjahit pakaian Nah Jadi Dia Waktu dia menjahit pakaian Pakaian-pakaian yang dia jahit itu dia bagikan Dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan adik-adik Ya Orang-orang yang gak punya baju Gak punya pakaian Ya Nah dia bagi kepada orang-orang tersebut Ya Dia sangat baik Ya Nah Oleh sebab itu Teman-temannya dia Ya Yang merasakan yang mengalami kebaikannya Dorkas Ya Yang sudah ditolong oleh Dorkas Mereka sangat sedih Mereka sangat kehilangan Ya Temannya ini Si Dorkas ini Karena Si Dorkas sudah meninggal Ya Nah Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar Ya Waktu itu mereka sedang berkumpul Mereka sedang menangis Mereka sedang sedih Melihat Dorkas yang sudah mati Ya Mereka tidak punya lagi teman seperti Dorkas Yang selama ini suka menolong mereka Ya Mereka datang kepada Petrus Mereka memanggil Petrus Mereka membawa Petrus ke rumah Dorkas Ya Nah ketika mereka sudah ada di rumahnya Dorkas Ya Lalu Petrus menyuruh mereka semua untuk keluar Ya Lalu Petrus berlutut dan berdoa Dikatakan kepada Tuhan Ya Kemudian dia berpaling kepada mayat itu Dan berkata Tabita bangkitlah Lalu Tabita membuka matanya adik-adik Dan ketika melihat Petrus Ia bangun lalu duduk Wah Luar biasa adik-adik Ya Mujisa Tuhan terjadi Kepada Tabita Tabita yang tadinya sudah mati Ya Tapi ketika Petrus berdoa kepada Tuhan Ya Akhirnya Tabita ini hidup kembali Dan Petrus memegang tangannya Dan membantu dia berjiri Kemudian dia memanggil Orang-orang kudus Beserta janda-janda Teman-temannya Dorkas Ya Lalu menunjukkan kepada mereka Bahwa Dorkas hidup Ya Luar biasa Peristiwa itu Tersiar di seluruh Yope Dan banyak orang Menjadi percaya Kepada Tuhan Ya Percaya kepada Tuhan Kemudian Dari Yope itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope Di rumah seorang yang bernama Simon Seorang penyamak kulit Nah Adik-adik Ya Dari kisah ini kita mau belajar Ya Ada seorang murid Tuhan yang bernama siapa tadi? Dorkas Ya Betul Dorkas ini adalah seorang yang baik Dikatakan Ya Dia suka membantu Dia suka memberi sedekah Ya Dia suka menolong orang-orang yang berkekurangan Ya Lewat apa? Lewat yang dia punya Ya Dia bukan seorang yang Mungkin seorang yang kaya Ya Seorang yang hebat tidak Tapi Dia adalah dikatakan seorang penjahit pakaian Ya Siapa di sini? Ya mungkin Orang tuanya juga Punya kepandayan di dalam penjahit pakaian Ya Nah Si Dorkas ini Dia membantu teman-temannya lewat apa yang dia bisa lakukan Ya Nah Kalau Dorkas seorang murid Tuhan Dia suka membantu Dan dia juga disayangi oleh teman-temannya oleh orang-orang di sekitarnya Karena apa yang dia perbuat Ya terbukti waktu dia meninggal Karena apa yang dia perbuat Ya terbukti waktu dia meninggal Ya Ada banyak teman-temannya datang dan mereka sangat sedih Mereka sangat kehilangan Ya waktu Dorkas meninggal Tetapi karena kuasa Tuhan Ya Dorkas bisa hidup kembali Dan mereka Waktu melihat Dorkas hidup Mereka sangat senang Mereka sangat bersuka cita Ya Nah adik-adik Dorkas Senang membantu orang lain Ya kakak percaya Adik-adik juga sebagai anak-anak Tuhan Ya Juga harus senang membantu orang lain Ya Siapa mungkin yang adik-adik bisa bantu Ya Orang tua di rumah Papa mama Ya apa sih yang adik-adik bisa lakukan di rumah Ya Misalnya nih Ya Bangun pagi Ya Bangun pagi Gak harus disuruh-suruh lagi sama mama Ya Terus apalagi Yang bisa dikerjakan Yang bisa membantu pekerjaan Papa mama di rumah Ya Bereskan tempat tidurnya Ketika bangun tidur mungkin bisa lipat selimutnya Ya Atau mungkin membantu mama di rumah menyapu lantai Ya Mencuci piring Ya Terus apalagi merapikan Dan Mainannya Ketika habis bermain Dimasukkan lagi ke tempatnya Nah itu Salah satu cara kita Membantu Ya Pekerjaan orang tua kita di rumah Nah Kita belajar dari Dorkas Dorkas adalah seorang yang Suka membantu Ya Suka menolong Ya Dia juga suka Berbagi Ya Dengan orang-orang yang membutuhkan Nah Kita juga bisa mencontoh Dari Cerita Dorkas ini Ya Seorang anak Tuhan yang suka membantu Biarlah Adik-adik yang di rumah Selama di rumah saat ini nih Ya kita juga menjadi Anak-anak Tuhan yang suka membantu Suka menolong Seperti Jodoh firman Tuhan kita hari ini Aku senang membantu Ya jadi kalau kita membantu Jangan Dengan muka yang gak senang gitu ya Tapi Harus senang Seperti apa yang dilakukan dengan Dorkas Ya bagaimana dia melakukannya dengan senang hati Dan orang-orang senang Ya coba kalau kita membantu orang lain dengan muka yang muram Dengan muka yang kesal ya Kira-kira mama kita senang gak lihatnya Enggak Ya tapi kalau kita membantu mama Mama Sini aku bantu ma Pasti mamanya senang sekali Ya Dengan bantuan adik-adik Nah adik-adik Ya Demikian cerita pimpin Tuhan kita hari ini Kita belajar dari Dorkas Seorang wanita murid Tuhan Yang suka membantu Yang suka menolong Ya biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan juga Yang suka membantu Yang suka menolong Orang-orang di sekitar kita Baik di rumah Di sekolah ya Waktu adik-adik akan sekolah nanti Sebentar lagi mungkin ya Kita akan sekolah Terus juga Waktu di gereja juga Ya kita bisa Membantu orang-orang di sekitar kita Nah Sebelum kita akan lakukan Prakarya sesuatu Yang kakak sudah suruh siapkan tadi Mari kita akan berdoa dulu Buat firman Tuhan Lipa tangannya Tutup matanya Kita mau berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Pagi hari ini Kami sudah belajar Dari seorang wanita Yang bernama Dorkas Bagaimana Tuhan Boleh Memakai dia Untuk dia boleh menolong Orang-orang di sekitarnya Membantu orang-orang di sekitarnya Yang tidak punya baju Jadi punya baju Tuhan Dan dia juga suka memberi Kepada orang-orang yang berkekurangan Tuhan Yesus Pakai kami juga Anak-anak Tuhan Di tempat ini Dimanapun kami berada Supaya kami juga Boleh Menjadi berkat Buat orang-orang lain Di sekitar kami Dengan cara Kami Membantu mereka Kami Boleh meringankan Pekerjaan mereka Kami Boleh melakukan Apa yang Kami bisa lakukan Tuhan Kalau Dorkas Melakukannya Dengan cara Apa yang Dia bisa lakukan Dengan memberikan Pakaian yang Dia jahit Tuhan Dan dia juga Boleh memberikan Sedekah kepada Banyak orang Tuhan juga bisa Pakai kami Walaupun kami Masih kecil Kami bisa Membantu Pekerjaan orang tua Kami di rumah Tetangga kami Orang-orang yang Kami lihat Yang membutuhkan Bantuan kami Tuhan Tolong kami semua Berkati kami semua Tuhan Biarlah sepanjang Minggu ini Kami bisa Membantu Orang-orang Di sekitar kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sungguh bersuka cita Dan mengucap syukur Dalam nama Yesus Haleluya Amen Oke Adik-adik Nah sekarang Mana Kertas kartonnya Bisa disiapkan Atau mungkin Kartus Terus pulpen Atau spidol Atau bunting Ya Nah kita akan membuat sesuatu Ya apa yang akan kita buat Kita akan buat Caranya Ya Dari kertas kartonnya Atau kertas Kakak menggunakan kertas bekas Ya Karton bekas Nah Caranya adalah Adik-adik punya tangan nih Ya Punya tangan Terus tangannya Dijiplak Di kertas kartonnya Ya Nih Seperti ini Dijiplak di kertas kartonnya Kemudian digunting Menyerupai Bentuk Tangan Adik-adik Nah Ketika sudah digunting Seperti ini Ya Sudah seperti tangannya Seperti ini Adik-adik Tuliskan Ya Di telapak tangannya Ya Dengan tulisan Selalu Menolong Ya Nah Tangan ini Ya Tangan adik-adik ini Akan Menolong kita Di sepanjang minggu ini Ya Karena kita akan Melakukan Melakukan Di rumah adik-adik masing-masing Ya Sesuatu yang Berguna Ya Sesuatu yang bisa Membantu Ya Baik itu Papa mama di rumah Ya Atau mungkin Untuk di sekolah Ya Nah Apa yang Adik-adik akan lakukan Adik-adik pikirkan Kalau kakak tulis Disini contohnya Ya Dijari kelingkingnya Bangun pagi Ya Kalau selama ini mungkin Karena nggak sekolah Ya Jadi bangunnya bisa kesiangan Tuh Siapa di rumah Yang bangunnya siang-siang Sampai mamanya Harus ngebangunin Tuh Ya Sekarang Coba Lakukan Kebiasaan ini Ya Dengan bangun pagi-pagi Ya Di rumahnya masing-masing Terus Yang kedua Yang adik-adik bisa lakukan sesuatu yang berguna Yang bisa membantu orang lain Apalagi Merapikan kamar Ya Merapikan kamarnya Yang selama ini Kalau bangun tidur Dibiarin aja begitu aja Ya Nggak mau rapiin tempat tidurnya Coba rapiin tempat tidurnya Ya Itu salah satu Kita sudah membantu Pekerjaan mamah kita Ya Terus Apalagi yang berikutnya Yang bisa dilakukan Dijari tengah ini adalah Mengerjakan PR Nah Mungkin Selama ini adik-adik sekolah di rumah Tapi ada tugas Dari bapak dan ibu gurunya Ya Kerjakan PR-nya Rapih Belajar dengan sungguh-sungguh Terus Apalagi yang bisa dilakukan di rumah Ya Nih contohnya Salah satu yang kita tulis disini Menyirem bunga Kalau punya tanaman di rumah Ya Mamanya punya tanaman Bantu mamanya Dengan cara apa Mas ini Aku sirem bunganya Luar biasa Adik-adik sudah Melakukan Pekerjaan Membantu orang tuanya di rumah Ya Terus apalagi Yang berikutnya itu Mencuci piring Adik-adik Nah Habis makan Cuci piringnya Kalau masih kecil mungkin Habis makan Tempat makannya Ditaruh di tempat cucian Ya Itu sudah Membantu orang tuanya Di rumah Dengan meringankan pekerjaan orang tuanya Nah Kira-kira Seperti ini adik-adik Ya adik-adik bisa buat di rumah Sambil minta tolong sama papa mamanya Dibantu di rumahnya Sambil Tangan ini Ya Akan mengingatkan adik-adik sepanjang minggu ini Jadi Papa mamanya bisa lihat tuh Ya Udah dilakukan belum Ya Di rumahnya masing-masing Bisa diingatkan Adik-adik kita ini Ya supaya mereka Belajar Belajar Untuk menjadi anak-anak yang Senang membantu Di rumahnya Oke Nah adik-adik Itulah Yang akan kita lakukan di sepanjang minggu ini Dan jangan lupa Setiap adik-adik Di rumahnya masing-masing Ya sekolah minggu di rumahnya masing-masing Bisa di foto ya Dan bisa Bilang di grup kita masing-masing Ya Bilang katakan Aku hadir kak Ya Sehingga Nanti adik-adik Kakak-kakak bisa tahu nih Apakah adik-adik sekolah minggu atau tidak Ya Di rumahnya masing-masing Oke Nah Itu saja Tugas kita sepanjang minggu ini Jangan lupa dikerjakan di rumahnya masing-masing Atau percaya Tuhan akan memberkati Kita di sepanjang minggu ini Dan Tuhan akan memberikan kita Kesehatan Kekuatan Dan penyertaan Tuhan Yang sempurna Di dalam Setiap kehidupan kita Oke Ya Adik-adik Jangan lupa Untuk tetap terus Sekolah minggu Di rumahnya masing-masing Ya Dan ikutin Sekolah minggu Guess ya kids Setiap hari minggu Jam 8 pagi Ya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Di minggu berikutnya Siang Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax